Tadi kami berdua berdiskusi tentang berbagai hal. Semoga kedatangan Mas Anies ini juga semakin mendekatkan. Beliau semakin dekat dengan kuatnya besar Partai Demokrat. Pada saat koalisi ini bergabung, katakan Nasdem Demokrat dan PKS, pasangan yang paling kuat itu, yaitu adalah Anies Ahaye gitu. Belum ada yang cocok kok satu dan yang lain. Nasdem Demokrat PKS janjian 10 November. Tiba-tiba kemudian Nasdem jalan sendiri. Ya mungkin sampai sekarang Herjaki dan teman-teman masih senyum-senyum gitu. Gak apa-apa, itu hak mereka. Hatinya bagaimana? Aduh, aduh, aduh. Ya kami tentu akan menyodorkan juga cawapers yang komunikasinya baik dengan Mas Anies. Satu kemistri juga. Saat ini lagi rame Anies Ahaye gitu. Ya Mas Ahaye sebagai cawapers yang Mas Anies. Mas Ahaye menevon langsung Pak Surapalo. Mas Ahaye menevon langsung Pak Surapalo. Soal cawapres, kalau Nasdem, ya udah kasih otoritas sama Bu Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok menurut dia. Itu belum apa-apa, udah cari penyakit namanya. Persahabatan dan kebersamaan antara saya dengan Mas Anies Baswedan ini sudah berlangsung cukup lama. Karena beliau berduanya memang sahabat dekat ya. Sering komunikasi, sering diskusi, saling memberi masukan satu sama lain. Jadi yang disampaikan Herjaki kurang begitu tepat. Ahaye nanti akan menjadi wakilnya Anies, gak ada jaminannya. Kenapa? Karena banyak yang harus dihitung. Yang harus dihitung dalam pilpres, finansialnya. Dihitung bareng-bareng juga tuh. Nah biasanya kalau soal duit nih, gampang pecahnya nih. Saat ini lagi rame Anies Ahaye gitu. Ya Mas Ahaye sebagai cawapir sama Mas Anies. Apa sih yang pernah dilakukan oleh Ahaye misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah. Ini kok tetangga-tetangganya sewot gitu loh. Kan kita bingung gitu ya kan. Ini kan RT RW belum pernah, lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik. Lalu mau memimpin sebuah republik. Ya sebenarnya bukan belum Dilma. Selama ini kami bicara mengenai kriteria. Apakah kemudian Anies pasti didukung oleh Demokrat? Belum tentu. Kalau kita lihat tadi misalnya, belum ada yang cocok kok satu dan yang lain. Segala sesuatu yang terburu-buru, umumnya akan berujung tidak bagus. Cenderung kurang baik bagi banyak orang di luar mereka maupun bagi diri mereka sendiri. Ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rasik Baswedan. Ya satu sisi sebenarnya keberhasilan kepemimpinan sebuah organisasi melahirkan pemimpinnya sendiri. Tidak perlu mengambil dari pemimpin lain. Kami punya banyak sekali stok calon pemimpin. Banyak sekali. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri buat saya bahwa memang partai ini memproduksi calon-calon pemimpin. Salam Pembaharuan Saudara, politikus PDIP Adian Nabi 20 menyoroti tekad Anies Baswedan yang telah siap maju menjadi calon presiden 2024 mendatang. Problem reformasi adalah semua orang bisa nyapres. Semua orang bisa menganggap dirinya pantas menjadi capres. Tapi menurut saya, hakim tertinggi adalah rakyat, ucap Adian kepada wartawan. Adian menambahkan bahwa meskipun banyak partai yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden nanti, akan tetapi semua akan tergantung kepada rakyat Indonesia yang menentukan siapa pemimpin yang layak ke depannya. Dia mau punya seluruh partai sekalipun, kalau rakyat tidak memilih bisa saja tidak menang. Saya lebih percaya kepada kekuatan rakyat dan kesadaran politik rakyat, ucap Adian. Seperti diketahui, Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres yang akan diusung pada pilpres 2024 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik dari yang baik-baik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan. Ujar Paloh di Nasdem Tower, gondang dia Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022. Paloh turut mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai capres 2024. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best, kata dia. Dalam deklarasi ini, sejumlah elit Partai Nasdem tanpa hadir langsung. Mereka diantaranya Prananda Surya Paloh, Rahmat Gobel, Syahrul Yassin Limpo, dan Ahmad Sahroni. Berdasarkan pantauan, Anies Baswedan menghadiri langsung pengumuman deklarasi capres 2024 tersebut. Anies tampak menekan setelan jas berwarna hitam. Dia tersenyum dan melambaikan tangan saat menyapa awak media. Kemudian, Anies masuk bersama Paloh ke dalam Aula Tempat Deklarasi Capres 2024. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Himne Nasdem. Sebelumnya, Nasdem menyatakan mendukung 3 nama bakal capres berdasarkan hasil rakernas Nasdem pada Juni lalu. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon presiden yang akan diusung Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Anies Baswedan menyambangi DPP Partai Demokrat pada Jumat 7 Oktober 2022. Kedatangan Anies untuk bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI. Muncul pertanyaan apakah sudah ada kesepakatan soal Pilpres 2024. Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI dinilai belum menemukan kata deal untuk pasangan capres-cawapres 2024. BKS ingin membahas pasangan calon atau paslon ideal bersama Demokrat dan Nasdem. Kalau terkait pasangan capres-cawapres yang ideal, nanti harus dibahas setiap pihak. Nasdem, PKS dan Demokrat, kata juru bicara PKS Muhammad Khalid kepada wartawan pada Jumat 7 Oktober 2022. Sedang proses pembahasan tiap pihak Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Tegasnya, PKS melihat pertemuan Anies dan AHI di Markas Demokrat sebagai hal positif. Pertemuan itu dinilai semakin memperkokoh calon poros perubahan. Saya kira bagus saja silaturahmi Pak Gubernur ketemu Mas AHI dan pengurus Demokrat. Makin mensolidkan barisan calon koalisi perubahan kan, imbuhnya. Anies Baswedan sebelumnya bertemu dengan AHI di Markas Demokrat. Pertemuan itu dinilai belum menemukan titik temu soal paslon capres dan cawapres. Secara umum, pidato Anies AHI mengandung kecocokan, saling puji dan serasi kerjasama di 2024. Pada level itu deal, tapi pada level Anies AHI berpasangan, no deal. Kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prahit Noh kepada wartawan. Pada Jumat 7 Oktober 2022. Jika disederhanakan, pada tataran kepentingan untuk 2024, Anies dan AHI sepakat untuk kerjasama politik. Namun pada tataran pasangan calon, dinilai belum ditemukan kata sepakat. Ya, pada level paslon, no deal. Padahal AHI sudah banyak ngasih kode keras bahwa perkenalan dengan Anies sudah lama. Dan Anies sempat ikut konvensi demokrat, tujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra, menjelaskan pertemuan keduanya hanya sebatas silaturahmi sahabat lama. Bukan mengarahkan deal atau nggak deal. Kami bukan transaksional. Pertemuan dua sahabat lama ini mendiskusikan isu terkini dan rencana ke depan terkait demokrasi Indonesia, kata Herzaki. Dia menyebutkan, keduanya ingin mempertahankan kebebasan demokrasi yang ada sejak dulu. Dulu demokrat memberikan ruang berdemokrasi dan kontestasi yang sama untuk semua. Ini yang penting. Anies dan AHI mengamini itu. Lanjutnya. Alumnus Universitas Indonesia itu juga berharap nantinya Capres dan Cawapres bisa membawa nilai tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra, mengatakan, pihaknya sekarang juga menjadi pertarungan Anies Baswedan. Dia menegaskan pertemuan kedua juga mengenalkan Anies Baswedan kepada para kader dan pengurus demokrat lainnya. Pengurus dan kader mendengar Mas Anies datang dan ingin menyambut bersama. Nah, sekarang bertemu pimpinan. Tadi Mas Ahayu sudah menyebut, ini adalah pertarung. Pertarungannya Ahayu dan sekarang akan menjadi pertarungannya Anies, Pungkas Hersaki. Sebelumnya, Anies Baswedan menyambangi DPP Partai Demokrat pada Jumat 7 Oktober 2022. Anies tiba di DPP Partai Demokrat yang berada di Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies untuk bertemu dengan Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Udayono. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu langsung disambut oleh Ahayu bersama istrinya, Anissa Pohan.